Bapak, Bapak, Maha Bersia, Tuhan Yesus, Sang Terbang Namun, Rokusno, Kebenaran yang memberikan Tuhan. Bapak, Bapak, Maha Bersia, Tuhan Yesus, Sang Terbang Namun, Rokusno, Kebenaran yang memberikan Tuhan. Bapak, 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 Maha Bersia, Tuhan Yesus, Sang Terbang Namun, Rokusno, Kebenaran yang memberikan Tuhan. Bapak, 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 Maha Bersia, Tuhan Yesus, Sang Terbang Namun, Rokusno. Bapak, 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 Maha Bersia, Tuhan Yesus, Sang Terbang Namun, Rokusno. Bapak, Bapak, Maha Bersia, Tuhan Yesus, Sang Terbang Namun, Rokusno. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Fakta, Baca, Sampai, Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Kata, Sampai, Nanti, Sampai, 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 Berlaku, Sampai, 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 , Sampai, datang, Injil, Sampai, Kata, tidak, Kamu, , Sampai, Taurat, Peningkat, Sampai, Taurat, Sampai, Peribat, Sampai, 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 اب, Lampat, Sampai, 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 現在, karena ini adalah kunci dari semuanya, mari kita baca 1, 2, 3 janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nanti aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya ayat 18 karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini berarti sampai akhir zaman tuh Taurat berlaguh kalau baca disitu aja 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, perhatikan ada kata meniadakan, menggenapi ditiadakan sebelum semuanya terjadi mari kita berhenti meniadakan dalam bahasa Yunan ini adalah kata luhu, yang berarti menghancurkan, membongkar melemparkan ke bawah, menghapuskan itu kata luhu, mirip-mirip kata luhu tapi agak beda sedikit menggenapi itu adalah plero plero yang bisa berarti membuat penuh meningkatkan membawa sampai akhir nah ini kuncinya jadi aku datang bukan untuk menjatuhkan menjatuhkan, bukan untuk menghapuskan bukan untuk melemparkan ke bawah tapi untuk membawanya sampai akhir saya datang bukan untuk melemparkan ini ke bawah tapi untuk membawanya sampai akhir itu namanya itu namanya plero nah, jelas Tuhan Yesus tidak menghapus hukum taurat atau menghancurkannya justru menggenapi dan menyempurnakannya itu konteks dengan melaksanakan taurat secara penuh sebagai pria Yahudi dan pada akhirnya menesahkan dan membawa sampai akhir taurat itu dengan kemorbanannya karena dihukum taurat itu adalah bayangan dari Kristus ketika Kristus datang maka ini digenapi sampai akhir Kristus melakukan semua ketentuan semua tuntutan taurat maka itu dibawanya sampai akhir dalam diri lalu kata dipiadakan itu adalah parelcomai yang bisa berarti lewat melewati dihilangkan atau dihindari berlalu tanpa pemenuhan atau menjadi sia-sia saya suka itu berlalu tanpa pemenuhan Kristus datang bukan untuk membiarkan taurat ini berlalu saya gak mau lewatin aja bisa bang tapi dia datang untuk mengambilnya dan memperbunuhinya dia melakukannya dia penuhi itu itu maksudnya kata diadakan sebelum langit bumi yang satu iya dari titik dari hukum taurat tidak akan diadakan tidak akan dilewati oleh Tuhan Yesus tapi setelah dia genapi dia bawa ini dia tidak lewati dia bawa ini dengan kematian yang dibatalkan bisa paham? malam saudara terlalu semangat saya bisa paham? karena banyak orang tidak paham soal hukum taurat mereka tahu hukum taurat itu masih berlaku hukum taurat dibatalkan oleh Kristus maka kita harus memahami Matius pasal 5 ayat 17 dan Matius 5 ayat 18 itu dengan berapa makanya Tuhan Yesus bilang satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum taurat sebelum semuanya terjadi tidak akan dilewati sebelum semuanya terjadi atau semuanya terjadi sampai kematian Kristus jadi Kristus akan menggenapi taurat itu dan selama langit dan bumi masih ada hukum taurat itu akan selalu digenapi di dalam Kristus makanya Kristus adalah kepenuhan hukum taurat kita baca dalam roma 10 ayat 4 1, 2, 3 sebab Kristus adalah kegenapan hukum taurat dia tidak lewati makanya sampai sekarang Kristus masih kegenapan hukum taurat langit bumi masih ada Kristus itu kegenapan taurat itu maksudnya jadi bukan hukum taurat Israel hukum taurat hukum agama bangsa Yahudi itu masih berlaku sampai bumi lejak bukan begitu pengertiannya ini sama yang saya maksudkan bukan hukum agama Yahudi itu masih berlaku sampai langit dan bumi lejak bukan begitu maksudnya kegenapan Kristus sebagai taurat itu tidak mungkin tidak ada sampai langit dan bumi Kristus sudah menggenapinya dia tidak lewati itu taurat maka tidak akan diadakan itu taurat karena sudah digenapi oleh Kristus dan dia datang untuk menggenapinya makanya pengajar rasul-rasul jelas pengajar dan Kristus adalah kegenapan hukum taurat sehingga kebenaran perhatikan sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya kalau Kristus tidak menggenapi taurat maka tidak ada keselamatan tidak ada pembenaran oleh iman setelah ada Kristus menggenapi taurat maka kita dibenarkan oleh iman karena Kristus sudah menggenapi taurat kita tidak perlu melakukan hukum taurat kita tidak perlu melakukan perbuatan baik dalam hati taurat itu untuk selamat itu maksudnya itu dasar dari keselamatan bukan karena perbuatan baik kalau kita mengajarkan keselamatan bukan karena baik bukan karena perbuatan baik secara sering maka kita harus mengatakan hukum taurat dibatalkan omong kosong kita mengatakan bahwa hukum taurat itu masih berlaku termasuk 10 hukumnya perhatikan ini kalau kita mengatakan keselamatan bukan karena perbuatan baik omong kosong hukum taurat itu semuanya batal termasuk 10 hukum tapi ingat Kristus menggenapinya lewat injil keselamatan maka panduan kita bukan hukum taurat lagi termasuk 10 hukum tapi injil Kristus itu sehingga membunuh bukan cuma 10 orang membunuh itu waktu kamu membenci kalau kita mengatakan saya bukan pembunuh berdasarkan taurat berdasarkan hukum taurat itu berarti membunuh cuma membuat orang itu atau membuat orang hilang itu membunuh menurut hukum taurat menurut 10 hukum taurat hukum itu berapa itu tapi membunuh menurut injil kerajaan ala tuntunan yang baru bagi umat perjanjian baru itu adalah membenci juga di agar jadi jelas hukum taurat itu dibatalkan dalam hal ini termasuk hari sabat dan semua ketentuan dibatalkan harus tegas kalau tidak kita tidak akan konsisten mengajarkan keselamatan bukan karena perbuatan baik sekarang mari kita lihat posisi hukum taurat dan perjanjian lama bagi orang Kristen apakah berarti hukum taurat kita buang saja perjanjian lama kita buang saja tidak berlaku untuk orang Kristen jangan seperti itu kita lihat posisi hukum orang perjanjian lama masih membantu orang-orang percaya dalam hal ini umat kebusan kita ingin tebus Tuhan dan percaya kepadanya perjanjian lama itu menjadi kehenggak Allah bagi manusia dalam masyarakat menjadi sumber informasi etika karena di perjanjian baru tidak dijelaskan titik maka perjanjian lama menjadi informasi bagaimana kehendak Allah untuk manusia dalam hidup masyarakat tetapi bukan sebagai jalan keselamatan bisa apa yang saya maksudkan jadi 10 hukum itu bukan bukan sebagai waktu kita melakukannya bukan sebagai syarat keselamatan itu maksudnya tetapi sebagai panduan informasi kalau kita hidupkan masyarakat jangan membunuh kalau kita hidupkan masyarakat jangan mencuri itu sebagai sumber informasi bukan sebagai bentuk jalan keselamatan itu posisi perjanjian lama posisi 10 hukum posisi seluruh kejadian sampai malayaki untuk orang perjanjian jadi perjanjian lama menjadi sumber informasi untuk mengambil keputusan keputusan etika kristen kalau orang kristen ditanya boleh tidak dihukum mati teroris boleh tidak dihukum mati bandar narkoba maka saya pikir kristen bisa menjawab boleh gak seorang kristen yang jadi polisi yang jadi anggota ini membunuh orang dalam perang itu yang menjawab etika etika kristen ini perjanjian baru karena ada dijelaskan tapi di perjanjian lama ternyata orang-orang israel diperintahkan untuk membantai dalam perang membantai dan disisakan jadi itu sumber etika nah itu dibahas lagi soal etika apakah orang kristen yang bertukas di polisi boleh di bawah tanya sesama tapi itu mencuri nah gimana itu etika kristen jadi perjanjian lama menjadi sumber informasi mengambil keputusan etika kristen karena bagaimanapun dalam perjanjian lama kehendak alat dinyatakan kepada bangsa bisa jadi sumber informasi etika lalu posisi selanjutnya hukum taurat bagi orang kristen kita orang percaya mendapat informasi dari perjanjian lama namun tidak diselamatkan oleh perjanjian lama jadi kita tidak diselamatkan karena perjanjian yang baru perjanjian lama kalau kita diselamatkan karena perjanjian lama berarti sampai hari ini kita harus bawa persembahan binatang kita tidak diselamatkan karena itu kalau kita potong kambing potong sapi itu tidak akan bawa kita itu hanya bikin kita tapi yang selamatkan kita karena pengorbanan itu selama-lamanya dan kita percaya kepadanya percaya jadi perhitungan sebagai kebenaran sama seperti Abraham percaya kepada janjian jadi perjanjian lama itu sumber informasi tapi kita tidak diselamatkan karena perjanjian lama kita diselamatkan karena perjanjian yang baru selanjutnya posisi hukum taurat bagi orang kristen jadi hukum taurat sebagai jalan keselamatan tidak berlaku tapi hukum taurat justru menunjukkan bahwa usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya tanpa juru selamat sendiri adalah sia-sia jadi fungsi dan fakta hukum taurat itu tetap kita itu tetap menjadi sumber informasi karena gak mungkin seorang pun dipenarkan oleh melakukan hukum taurat jadi bagi kita hukum taurat itu berlaku hubungan sebagai syarat untuk keselamatan hukum taurat berlaku bagi kita sebagai sumber informasi untuk menemukan kehendak Allah bagi bangsa israel dalam perjanjian lama dan itu bisa menjadi informasi buat kita memutuskan keputusan-keputusan dalam etika kristen seperti yang saya contohkan soal perang membunuh dalam perang keadaan detik maling masuk ke rumah kita bagaimana kita itu kan semua jadi sumber informasi tetapi selebihnya kita harus itu dituntun oleh roh kalau maling ke rumah saudara kok saudara penuh gak ngakitin sesama kita harus hukum kasih jadi kalau maling masuk eh silahkan saya mengasihi kamu dalam Tuhan Yesus silahkan silahkan pilih-pilih yang mana gak gitu kan jadi jadi sumber informasi orang sehat harus di dihukum kita mengampuni tapi kita harus kebenaran atau keadilan harus ditegatkan sama seperti menjahat yang memproposa ibu pendeta itu kita orang kesetiaan itu langsung ngampuni aja bebas belajar gak gitu juga hukum harus berlaku supaya orang lain juga melihat Indonesia ini mempunyai hukum yang bagus jadi kita jadi kesaksian dengan menindah kejahatan ini bukan mengampuni yang mengampuni saja mengampuni yang mengampuni lepaskan pengampunan tapi hukum harus tetap berjalan itu maksudnya etika kristal jadi perjanjian lama menjadi super informasi bukan menjadi syarat keselamatan sebab kalau syarat keselamatan kita sampai hari ini harus potong kami untuk pengampunan dosa nah sekarang sudah kiri sampai sini amin jadi perjanjian lama taurat benar-benar dibatalkan lalu bagaimana kita melihat alkitab kita penyajaran yang udah dibatalkan gak perlu oh jangan gitu sebab ini bagaimanapun ada kehendak Allah dalam bangsa bisa menjadi sumber informasi etika oke sekarang kembali ke soal sahabat kalau hukum taurat dengan segala ketentuannya dibatalkan nomos entole dibatalkan dengan demikian sahabat satu bagi orang Yahudi pun dibatalkan sehingga tidak berlaku untuk orang Kristen karena Kristus mati membatalkan nomos dan entole perintah dan ketentuan-ketentuan taurat semuanya dibatalkan untuk menyatukan Yahudi dan Yahudi menjadi satu tubuh di dalam Kristus sehingga hari sahabat satu tidak perlu lagi diperdebatkan apakah kita harus ibadah satu atau minggu menurut saya ibadah hari selasa pun ibadah hari labu pun jadi karena setiap hari adalah harinya Juhan nah saya tutup dengan dua selanjutnya bagaimana setiap kita pada orang yang tetap memelihara hari tertentu misalnya hari sabtu dia tetap mengotok sahabat itu sabtu karena itu hukum keempat kalau kamu mempercayai 10 hukum kamu harus mempercayai juga hukum gak keempat kita harus nasihati jangan mau diperhambat oleh taurat galapi empat mari baca galapi apa sahabat edima 1,2,3 ia diputus untuk menembus mereka yang taklu kepada hukum taurat supaya kita diterima menjadi anak ayo baca ayat 9 oke kita pulang ya tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambatkan diri lagi kepada kamu sudah dibebaskan dari kutub hukum taurat sekarang kamu dengan teliti pemelihara hari-hari tertentu bulan-bulan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun aku khawatir kalau susah payah untuk kamu telah sias jadi kalau harus pelihara satu hari satu sebagai hari penistirahatan hari minggu itu salah hari seming itu salah satu aja yang paling benar maka kamu sedang dibelentuh oleh taurat sementara kamu sudah dibebaskan dari taurat jadi nasihati jangan mau diperhambat oleh taurat ayat kedua lakukan untuk Tuhan atau nasihat kedua lakukan untuk Tuhan jangan rusakkan pekerjaan Allah hanya soal hari atau makanan orang 14 kita baca jadi masalah di Jemaat di Galatia itu hampir sama dengan masalah di Jemaat Rom ada orang Yahudi yang tetap ngotot harus tetap melakukan taurat memaksa orang Yahudi Kristen harus melakukan taurat itu masalahnya Rom 14 5-6 yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu ia melakukannya untuk Tuhan jadi kalau kamu mempelihara hari satu sebagai sahabat yaudah asal kamu lakukan untuk Tuhan bukan syarat keselamatan kalau kamu pikir itu syarat keselamatan maka kamu menghina muabaran Yesus yang membatalkan semua ketentuan taulat nomos maupun entole lalu lanjutkan dan setiap memakan ia melakukannya untuk Tuhan sebab ia mengucap syukur kepada Allah dan siapa saja yang tidak makan ia melakukannya untuk Tuhan dan ia juga mengucap syukur kepada Allah jadi soal makanan soal hari gak usah diperlindungan jangan sampai rusakan pekerjaan Allah karena soal perbedaan hari dan makanan kalau kita punya teman-teman orang aspek biarkan saja dia beribadah pada hari sabat saya juga pernah beribadah pada hari sabat hari sabtu dan saya juga rasakan Tuhan hadir di sini bukan Tuhan tidak hadir saya rasakan kedamaian waktu saya itu ibadah bersama teman-teman adven saya tidak masalah dan besoknya hari minggu saya ibadah lagi dan saya rasakan juga kedamaian bersama persekutuan orang percaya jadi intinya jangan usahakan pekerjaan Tuhan hanya soal perbedaan hari perbedaan pengahaman soal makanan kalau ada orang yang baru jadi kristen karena dia dari kecil tidak pernah makan babi jangan dipasang makan babi karena dia dari kecil dia tidak pernah makan itu lagi jangan bilang oh kita sudah kristen kamu tidak makan babi kamu tidak ikuti kehanda Tuhan jangan gitu setiap orang intinya merawat manusia baginya saja tidak usah lagi kurus-kurus itu soal-soal yang begitu kurus masing-masing jangan rusakkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita hanya soal-soal itu yang intinya jangan diperhambal letak jangan rusakkan pekerjaan Tuhan karena soal sahabat soal makanan itu sikap kita kepada teman-teman yang masih lalu pertanyaan terakhir saya tutup dengan ini apakah boleh bekerja pada hari ini ini bisa praktis kalau saya jawab saya jawab orang bisa beda pendapat boleh saja tetapi usahakanlah sedapat mungkin prioritaskan persekupuan bersama di luar dalam Tuhan karena ada orang yang kerja pada hari ini dulu karena perusahaan tapi dia dikasih ribur dia tenang tenang itu sahabatnya ingat kita tidak memelihara satu hari sebab sahabat sebelum manusia jatuh dalam perusahaan dan untuk kita manusia yang dikembalikan kepada rantangan semua bukan soal harinya tapi soal istirahat itu yang saya jelaskan di awal dan ini korelasinya dengan terakhir ini jadi apakah kita boleh bekerja pada hari minggu hari minggunya bukan hari istirahat satu hari hari minggunya boleh kerja menurut saya boleh saja tetapi usahakan sedara mungkin prioritaskan persetujuan bersama di luar dalam Tuhan sebab tradisi jemaat mula-mula tradisi jemaat mula-mula mereka berkumpul bersama-sama setiap hari minggu untuk beribadah jadi saya harap pelajaran yang cukup panjang ini akan menolong saudara untuk mengerti kebenaran tentang sabat sabat bukan soal harinya tapi penekanan pada istirahat itu sabat untuk orang-orang yang dikembalikan kepal rancangan semua sampai sini saudara diberkati saudara dapat sesuatu dari pelajaran pelajaran kita tentang sabat ini dalam video sendiri mari kita berdua terima kasih